Film diawali dengan diperlihatkannya seorang kakek tua 70 tahunan yang akan kita sebut kakek Sugi Ia adalah seorang penulis yang tinggal sendiri dari sebuah tempat yang sepi Suatu hari ketika Sugi pulang, ia melihat seorang gadis sedang tidur di kursi depannya Di waktu bersamaan terlihat murid Sugi yang kita sebut Budi Ketika gadis itu terbangun, ia bilang kalau namanya adalah Susi Ia mengatakan kalau ia tidak sengaja tertidur di rumah Sugi Kemudian scene berpindah, terlihat Sugi sedang makan dengan Budi Di sini Budi mengatakan kalau ia sebelumnya pernah bertemu Susi Saat itu Susi datang untuk mencari kerja paruh waktu Mendengar hal itu, Sugi pun langsung berencana mekerjakan Susi di rumahnya Keesokan harinya, Susi pun mulai bekerja di rumah Sugi Di sana ia merapikan rumah itu dan merapikan barang-barang si kakek Setelah selesai, Susi pun pulang Kemudian di malam hari, Susi datang lagi ke rumah Sugi dalam keadaan basah kuyuk Susi meminta agar ia diizinkan bermalam di rumah Sugi Susi mengaku tak dapat pulang ke rumah karena ia sedang ada masalah dengan orang tuanya Tanpa berpikir panjang, Sugi pun mengizinkan Susi untuk bermalam di rumahnya Keesokan harinya, di saat terbangun, Sugi kaget melihat Susi yang ada di dekatnya Nah, di sini Sugi pun melihat ada tato di dada Susi Namun sayangnya tato itu belum terlihat jelas Pas lagi asik-asikan melihat Susi, tiba-tiba Budi datang Sugi pun segera bangun ke meja kerjanya Di saat itu, Budi melihat Susi yang sedang berada di rumah Sugi Budi yang kaget melihat Susi, memperingatkan Sugi untuk menjaga jarak Karena Susi masih garis SMA dan umurnya terpaut jauh dengannya Keesokan harinya, Susi mengajak Sugi untuk membuat tato di dadanya Saat sedang dibuatkan tato, tiba-tiba seperti ada yang bulat menempel Tapi bukan tekad, yang seketika membuat adik Sugi terbangun Sugi yang merasa nyaman pun berhayal tentang dirinya yang menjadi muda Dan membayangkan menanam padi bersama Susi Setelah selesai membuat tato, Sugi pun kembali ke tempat kerjanya Dan menulis cerita tentang dirinya dan Susi Kemudian, Shin berpindah ke Budi Terlihat, Budi yang sedang pusing dikarenakan ia belum mendapatkan ide untuk menulis buku Ia pun mulai menghubungi Susi untuk datang ke rumahnya Singkat cerita, Susi sudah sampai di rumah Budi Di sana, Budi langsung marah-marah kepada Susi Budi menyuruh Susi untuk berhenti bekerja part time dan menjauhi Sugi Susi pun berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa kepada Sugi Malahan ia sendiri yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya Kesokan harinya, Susi pun lanjut bekerja di rumah Sugi Saat Susi akan memindahkan meja milik Sugi Namun tiba-tiba Budi datang dan melarangnya Budi pun mencoba menarik Susi Namun akibat hal itu, meja kerja Sugi pun terjatuh Dan menumpahkan semua isi yang ada di dalam laci itu Di sini, Budi pun melihat isi laci meja kerja Sugi Budi melihat tulisan yang baru saja ditulis oleh Sugi Ternyata, itu adalah tulisan yang berisi kisah cinta Sugi dan Susi yang dibayangkan Sugi Malam harinya, Budi membaca kembali seluruh cerita yang ditemukan di meja kerja Sugi Setelah membaca seluruh cerita itu Ia pun terharu karena cerita itu begitu menyentuh perasaannya Kemudian Sugi berganti ke Sugi dan Susi yang semakin dekat Mereka selalu jalan bersama Makan bersama dan semakin mesra Di saat Sugi sedang berada di rumah Datanglah seorang pria yang mencari Budi Ia berkata, kalau muridnya itu telah membuat cerita yang indah Cerita itu kini sudah rilis dan mulai banyak terjual Orang ini pun menceritakan bahwa cerita yang dibuatnya itu diberi judul Susi Mendengar hal itu, Sugi pun langsung masuk dan memeriksa tulisan yang pernah ia buat Di saat membuka tempat penyimpanan, ternyata tulisan miliknya masih ada di dalam sana Ia pun bergegas pergi ke toko buku untuk melihat tulisan hasil karya Budi Setelah melihat tulisan itu, ia sangat kaget Karena buku itu sama persis dengan tulisan yang ia buat Kini ia menyadari bahwa murid kepercayaannya telah mencuri karya yang ia buat Keesokan harinya, Budi pun datang lagi ke rumah Sugi Saat membuat teh untuk Sugi, ia terkejut Karena buku yang ia terbitkan sudah berada di meja gurunya Setelah itu, Sugi pun sangat marah kepada Budi Dikarenakan Budi telah mencuri tulisan miliknya Ia juga mengatakan, kalau tulisan itu ia buat untuk dirinya sendiri Namun, Budi malah mengeles dan bilang Kalau tulisan itu sangat indah Sangat disayangkan, kalau tulisan yang indah itu tidak diterbitkan Sugi pun menjadi sangat marah Mengusir Budi dan memintanya untuk tidak datang lagi Di musim salju, saat Sugi sedang di rumah Tiba-tiba Susi datang ke rumah Sugi Untuk mengucapkan selamat ulang tahun Di malam hari saat Sugi dan Susi sedang merayakan ulang tahun Tiba-tiba Budi datang ke rumahnya Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sugi Kemudian Budi pun pamit pergi dan berjalan meninggalkan mereka Tak lama setelah itu, Sugi memanggil Budi Dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka Mereka bertiga pun berpesta dan makan bersama Di saat malam sudah larut, Susi pun mengantar Sugi ke kamarnya Dan berpamitan pulang Namun, saat Sugi sedang tertidur Ia terbangun karena mendengar suara Sugi yang penasaran pun bergegas keluar dan mencari sumber suara itu Ternyata suara itu adalah suara Budi dan Susi Yang sedang berada di ruang kerjanya Sugi pun keluar dari rumahnya Dan mencoba mengintip dari jendela Untuk memastikan apa yang sedang mereka lakukan Ketika melihat dari luar jendela Ternyata mereka berdua sedang menanam padi Di sana Sugi hanya bisa melihat mereka dengan raut muka sedih Setelah melihat hal itu Sugi pun merenung di dalam mobilnya Saat itu, ia pun mencoba mengganti ban mobilnya Namun tidak selesai karena ia sudah sangat lelah Kesokan paginya, saat Budi akan pulang Ternyata ban mobilnya sudah kempes Ia pun memutuskan untuk memakai mobil Sugi untuk pulang Tapi tiba-tiba di jalanan Mobil itu hilang kendali Dan hampir membuat Budi celaka Setelah kejadian itu Ia pun membawa mobil itu ke bengkel Di sana, ia diberitahu Kalau ada yang sengaja melonggarkan ban mobil itu Budi pun langsung berpikir negatif Kalau yang melakukan hal itu adalah Sugi Setelah memperbaiki mobil itu Budi pun bergegas ke rumah Sugi Ia sangat marah Karena gurunya sendiri tega melakukan hal seperti itu padanya Namun sayangnya dalam perjalanan Ia mengalami kecelakaan yang membuat dirinya tewas Beberapa hari setelah kejadian itu Susi pun pergi ke sebuah toko buku yang diterbitkan oleh Budi Di sini, Susi sadar tulisan itu menceritakan tentang dirinya dan Sugi Setelah itu, Susi pun pergi ke rumah Sugi Dan melihat rumah itu sangat berantakan Susi pun memeriksa ruang kerja Sugi Dan mendapati Sugi sedang terbaring Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang buku yang dibuat Budi Ia pun kemudian ikut berbaring dan bercerita kembali Tentang awal pertemuan mereka Namun Sugi terdiam Dan tidak merespon sama sekali Susi pun berterima kasih Karena Sugi telah membuat cerita tentang dirinya Ia juga berpamitan Karena ini adalah kali terakhir mereka bertemu Sugi hanya terdiam Dan meneteskan air mata Dan cerita pun berakhir Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye